Sadar tensi politik di Tebo sedang sensitif. Ketua PKS Tebo, Kamis siang 3 November mendatangi kantor Panuas Tebo untuk melakukan konsultasi mengenai kegiatan bakti sosial yang akan dilakukan pada Jumat 4 November. PKS berencana menggunakan jasa dokter PNS, namun tampaknya diurungkan karena Panuas menegaskan tidak ada PNS yang terlibat dalam kegiatan apapun yang bersinggungan dengan parpol apalagi paslon. Ketua DPD PKS Kabupaten Tebo, Atma Hendra, mengatakan PKS saat ini sedang berusaha menghindari merugikan parpol ataupun pasangan calon yang diusung. Untuk itu, setiap akan melakukan kegiatan akan meminta pendapat ke Panuas selebih dahulu. Tim-tim di bawah, bawah ada memang terjadi beberapa kerusakan tapi kita tidak mempunis bahwa ini dilakukan oleh pasangan calon. Ketua IDI Tebo, Ferdi Fernando, mengatakan jika anggota IDI ada sekitar 70 dokter, sedangkan non-PNS ada 20 dokter. Untuk menghindari pelanggaran pilkada, tim pasangan calon dapat memanfaatkan yang non-PNS. Sekitar 20-an tenaga dokter yang praktik mandiri atau berorangan yang mungkin itu kita anggap layak dan tidak mengikat dalam status PNS atau PJT. Ketua Panuas Tebo, Gaman Sakti, menegaskan tidak ada PNS terlibat dalam bentuk apapun, termasuk mereka yang menjual jasanya ke pasangan calon demi mengambil simpatik calon pemilih. Di seluruh kampanye tidak melibatkan PNS, termasuk juga model kampanye dalam bentuk lain untuk kesehatan.